musim ikan hiasan lagi naik ya, lah itu mahal-mahalnya cacing sutra dari sini ada yang jual itu eceran per liter sampai Rp50.000 untuk pakan pengganti, ikan yang baru mentetas, itu pakan utamanya itu kan cacing sutra mbak nah sampai sekarang itu belum tergantikan setelah nikah, saya bisa hidup dari cacing sutra itu yang sangat-sangat menolong saya itu cacing sutra mbak manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, mumpung masih muda banyak-banyaklah menabung untuk bekal masa depan nama saya Eko Sabtono, saya asli kampung lele, Mangkukumen Weolal di sini nah kebetulan saya usaha lele dan cacing sutra nah mulai lele itu sekitar, sebenarnya dulu pas sewaktu saya masih SMA kelas 2 tapi 2012 itu berhenti, saya kerja jadi karyawan di Klaten saya kan di keluarga itu rata-rata nggak ada yang jadi pegawai mbak kebetulan gitu, nah terus saya setelah lulus kuliah masuk sekitar mulai kerja itu sekitar 2012-2015 keluar nah sebabnya awalnya saya emang nggak nyaman sih mbak awalnya dengan kerjaan-kerjaan dengan kerjaannya awalnya kurang nyaman lah kurang nyaman, terus kebetulan saya sakit mbak ada sakit, sakit di kandung kemih nah terus saya keluar 2015 baru mulai usaha lagi usaha lele, nah sampai sekarang dengan modal awal ya dari pesangun itu pak, pesangun saya belikan bibit sama pakan setengah perjalanan, uang habis, pinjam BRI bisa berjalan, nambah, nambah, nambah sampai tiga kolam, nah terus jalan lagi nambah sampai sebelas kolam sebelas kolam lele dan cacing sutra ada 2 tempat lah di situ sama situ, itu 2 tempat itu usaha lele, nah yang cacing itu sekitar 2015 akhir hampir 2016 itu mulai usaha cacing itu sedikit-sedikit sama teman saya kebetulan teman saya sekarang jadi pengepul nah saya jadi petani, petani cacing sutra peternakan cacing sutra itu sebenarnya dari sini mbak dari orang-orang sini mbak dulu sebelum saya itu sudah banyak sebenarnya nah tapi saya juga ikut-ikutan sebenarnya ikut-ikutan, nah kebetulan jadi teman saya ngepul yang pokoknya urusan penjualan teman saya nah jalan-jalan sampai sekarang terus 2020 itu mulai Corona kan masuk sini Maret kalau nggak salah ada cerita sedikit pas Corona itu awalnya saya sudah berjalan dengan usahanya kayak gini 2020 Februari saya nikah nah saya nikah terus Maret Corona nah itu ya agak jadi pukulan juga mbak di bagian lele, tapi bagian lele setelah nikah saya bisa hidup dari cacing sutra itu yang sangat-sangat menolong saya itu cacing sutra mbak dulu sampai itu kan musim-musim apa ya musim ikan hiasnya lagi naik ya itu sekitar satu setengah tahun sampai dua tahunan ya lah itu mahal-mahalnya cacing sutra dari sini ada yang jual itu eceran per liter sampai Rp50.000 dulu pas Corona itu malah pas naiknya-naiknya tapi lelenya yang bingung mbak posisi lele sudah besar mau dikasih pakan semakin besar nggak ada yang panen terus mau di nggak dipakan kok kurus nah bingung jadi solusinya untuk ngisi kegiatan pakan satu ember itu itu tak jadikan dua mbak untuk makan pagi sama sore biar pagi sama sore ada kegiatan nah itu sebenarnya dulu itu kan dulunya itu kolam mbak kolam nah kebetulan nggak dipakai karena kan posisi-posisi tanahnya itu agak sulit jadi untuk budidaya lele itu sudah kurang bagus nah dibuat cacing sutra kalau untuk sekarang ya mbak sekarang itu banyak-banyak saingan mbak apalagi kalau cacing disini kan posisinya disini lahan saya kebetulan masih sewa mbak nah lahannya itu mah sewa terus yang di luar-luar sana kan nyarinya di sungai mbak dia nggak perlu keluar biaya untuk sewa nah kalau saya kan harus sewa lahan pakai tenaga kerja nah itu yang kadang bikin kalah saing lah kalah saing di harga nah dia bisa jual harga murah tapi kalau saya harus harganya ya mengikuti pasaran sini mbak karena disini semua lahan itu sewa dari awal pembuatannya pokoknya air limbah itu dialirkan terus mbak dialirkan ke lahan dialirkan terus sampai berbulan-bulan nanti mengendap kotorannya mengendap-engendap anu tumbuh sendiri cacing sutra nya mbak ada sendiri, sudah ada sendiri nah itu pokoknya jangkanya agak panjang lah tapi nggak langsung nggak langsung nongol nggak, satu bulan dua bulan nggak itu paling nggak ya paling cepat itu tiga bulan, empat bulan itu pun kalau kondisi kondisi limbahnya itu lancar banget itu cepat kalau nggak cepat itu saya pernah buat di sebelah kampung itu sekitar sembilan bulan hampir satu tahun itu baru jadi mbak dan biaya pembuatannya itu pun ya biayanya agak mahal juga mbak kalau panen hampir setiap hari ya mbak paling seminggu itu libur paling dua hari dua hari, sehari nggak mesti lah kadang menurut kebutuhan aja mbak yang penting kan kapasitasnya disini kalau saya sendiri jadi sekitaran lima belasan liter lah per hari bisa kalau saya mungkin bisa lebih lah mungkin bisa lebih karena sering bareng dan itu pun juga banyak cacing sutranya itu untuk ikan hias pakan bibit lele terus pakan bibit gurami pokoknya pakan ikan-ikan yang baru menetas itu lho mbak nah itu biasanya pakannya tetap cacing sutra kalau saya tanya-tanya sama pembibit sih katanya belum ada yang menggantikan cacing sutra gitu katanya tapi untuk semakin majunya teknologi saya kurang tahu dulu pak liter cuma mbak awal-awalnya itu 12 ribu kalau nggak salah ya sekitaran 12 ribuan itu dulu itu waktu 2013 itu seingat saya sekitar segitu sekarang saya saya kasihkan pengepul teman saya itu harga 20 untuk harga sekarang nah itu kalau beliau pengepulnya menjual lagi itu sekitar 22 sampai 25 ribu lah untuk jualnya langsung ke pasar segitu kalau untuk tenaga kerja sih paling nggak mbak biasanya untuk tenaga pas panen mbak pas panen aja sore itu paling mulainya jam 4 sampai jam jam setengah 6 lah itu sudah selesai nah paling tenaga kerjanya itu terus untuk free lanean paling apa ya untuk bersih-bersih sih mbak cuma itu untuk tenaga yang lain-lain kebetulan saya sendiri masih bisa meng-cover dari dulu emang awalnya saya jalannya emang sudah gitu mbak saya nggak nggak begitu saya emang pengen pengen fokus jadi petani emang pengen jadi petani dan kalau untuk pengepul itu kan harus bisa mencukupi omset harian mbak nah padahal kalau saya kan omset hariannya kalau 20 liter itu masih kecil mbak padahal kalau untuk pengepul ya paling nggak per hari itu ya sekitaran lima puluhan liter lah itu per hari harus mencapai segitu paling nggak mungkin bisa lebih kalau pas lagi lagi rame-ramenya itu kalau saya pagi biasanya saya kasih ngasih makan lele ngasih makan lele sama nanti nunggu-nunggu kalau ada limbah masuk nah itu paling kisaran sampai jam jam 9 nah setelah itu saya untuk ngisi waktu go kar mbak jadi taksi online paling nanti jam jam 3 jam 4 pulang terus saya lanjut kegiatan di rumah lagi gitu daripada siang-siang kok masih muda tapi kok tidur-tiduran lah kok kayak nggak bermanfaat banget gitu lho mbak lah kebetulan daftar diterima nah saya jalan lah sampai sekarang jadi taksi online itu untuk pakan pengganti ikan ikan yang baru menetas itu pakan utama utamanya itu kan cacing sutra mbak nah sampai sekarang itu belum terganti bergantikan nah kalau seiring berkembangnya zaman itu belum tahu lah nanti ada ada pakan-pakan alternatif lain atau enggak tapi ya kalau untuk ke depan jangkanya masih panjang sih karena kebutuhan kebutuhan lele itu juga banyak kebutuhan yang ikuti yang kebutuhan-kebutuhan ikan itu kan masih banyak mbak nah itu kan pakanya kebanyakan yang cacing sutra nah itu jadi untuk jangka panjang masih aman sih masih aman kalau untuk itu untuk penambahan saya kalau untuk cacing sutra kebentur lahan sih mbak kebentur tempat lokasi lokasinya itu jadi kalau untuk planning ke depan sih rencana ya mau nambah lele mbak mau nambah lele kebetulan kan kemarin ya abis kena banjir yang saya ceritakan tadi saya pengen pengen nambah lagi lah pengen nambah-nambah pengen kerja kerja di rumah aja lah untuk pesan-pesan untuk anak muda dari segi pengalaman saya ya mbak ya untuk pesan-pesan untuk anak muda ya ya saya sendiri ya juga juga ngalami sewaktu malas-malasan tapi kebetulan kalau saya pas kenal di dunia kerja ya saya sudah lebih semangat lah mumpung masih muda untuk pesannya mumpung masih muda kerja keras lah dan nabung untuk usaha untuk dikumpulkan kumpulkan untuk usaha apalagi sekarang kalau untuk biaya nikah itu agak mahal ya mbak kalau kita nggak punya tabungan setelah nikah mau kalau masih mengandalkan mohon maaf saya tidak mengecek kadang gaji ya kadang mepet juga lah itu kalau untuk usaha kita kan ya lebih ada nilainya sedikit lah lah gitu manfaatkanlah waktu sebaik mungkin mumpung masih muda banyak-banyak menabung untuk bekal masa depan cuma itu sih dari pengalaman saya aja ya mbak gitu